Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 belum sepenuhnya diberlakukan di Kabupaten Trengkale. Pasalnya hingga saat ini pemerintah daerah BUMN dan BUMD belum penuhi keterlibatan jumlah 2% pegawai atau karyawan disabilitas. Berdasarkan keterangan aktivis disabilitas Kabupaten Trengkale mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 Ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah BUMN dan BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan pada Ayat 2 juga disebutkan bahwa perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Lebih lanjut, aktivis disabilitas Kabupaten Trengkale, Tarianingsi mengatakan, jika di Kabupaten Trengkale ada sekitar 8.000 pegawai, seharusnya jumlah pegawai disabilitas yang minimal ada sekitar 160 orang. Namun pegawai disabilitas yang ada di Kabupaten Trengkale saat ini hanya beberapa orang saja. Itu pun juga pegawai yang saat ini usianya sudah mendekati pensiun. Jadi kalau di Trengkale, menurut data statistik PNS-nya kan ada 8.130 menurut statistik yang 2017. Itu berarti disabilitas PNS yang ada di Trengkale harusnya minimal itu ada 162 orang. Tapi setahu saya ada sih disabilitas dengan beberapa yang sepul-sepul tapi tidak sampai segitu. Mengingat di Kabupaten Trengkale, prosentase keterlibatan disabilitas sebagai pegawai atau karyawan belum sepenuhnya diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihaknya berharap kedepannya pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan disabilitas dan mau memperkerjakan disabilitas sebagai pegawai atau karyawan sesuai undang-undang yang ada. Terima kasih telah menonton!